Istiqomah alias Ram mencabuli bocah perempuan usia 14 tahun di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ram adalah seorang perempuan, namun ia meyakinkan korban yakni Pei jika ia adalah seorang pria. Ia memotong pendek rambutnya sehingga sepintas terlihat seperti pria. Tak hanya itu, ia juga menggunakan KTP palsu dan mengubah status jenis kelamin perempuan menjadi pria. Ram bercerita ia mengenal Pei melalui media sosial dengan menggunakan akun bernama Iski Saputra. Setelah lama berkomunikasi via WhatsApp, Ram mengajak Pei bertemu dan hubungan mereka semakin dekat. Korban tak curiga jika Ram adalah seorang perempuan. Pencabulan pertama kali dilakukan Ram di dekat pasar, namun karena takut ketahuan orang, ia mengajak korban menginap di rumahnya. Saat menginap di rumah Ram, korban dicabuli. Orang tua Ram tak curiga saat mengajak Pei menginap karena anaknya dan Pei sama-sama perempuan. Agar kedoknya tak terbuka, Ram sama sekali tidak membuka bajunya. Pencabulan yang dialami oleh Pei kemudian diketahui oleh orang tuanya dan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Saat pertemuan di posek talang, korban dan orang tuanya terkejut saat tahu Ram adalah seorang perempuan. Korban Pei bahkan sempat tidak mempercayai bila Ram merupakan seorang perempuan. Setelah diyakinkan korban Pei tidak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa menangis saat mengetahui pacarnya merupakan seorang perempuan. Sementara itu, Kapolsek Talang Kelapa Banyuasin Kompol Sigit Agung Susilo menunturkan penangkapan tersangka ini setelah pihaknya mendapatkan laporan dari orang tua korban. Dari laporan itulah langsung dilakukan penyelidikan terhadap pelaku. Lalu pelaku ditangkap di rumahnya. Menurut Sigit, pelaku yang sudah diamankan di Polsek Talang Kelapa Banyuasin sudah mengakui bila sudah melakukan tindakan asusila terhadap korban yang masih ABG. Tindakan tersebut dilakukan pelaku terhadap korban Pei di rumahnya. Pelaku dikenakan pasal tentang undang-undang dasar, perlindungan anak dan tindak pencabulan anak di bawah umur. Pelaku juga merupakan residivis kasus 365 dan baru satu tahun bebas. Sosok istikomah alias ram ternyata pernah mendekam di penjara selama dua tahun karena kasus jamret. Saat 2018, istikomah bertugas sebagai eksekutor ketika melancarkan aksinya bersama kedua temannya. Dia sendiri mengaku nyaman dengan penampilannya sebagai seorang lelaki. Dia juga mengaku senang dekat dengan perempuan karena lebih pengertian ketimbang lelaki. Jalan, makan, jajan. Jalan, jajan, makan, ya. Nah, sampai Jika kau nak nganu ke dia, itu ngapuk? Jangan Karena sama-sama galak juga Kau berpikir tak Bakal identitas kau terbuka pada saat Bakal itu Terpikir? Iya Kau buka baju tak saat itu? Enggak sih Tidak Jadi cewek itu, Wai? Tidak buka baju Tidak baju Udah buka baju juga? Jadi? Jadi bawahnya, Wai Di bawahnya, Wai Terus? Jadi? Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa